Oke, kita lanjutkan pembahasan PHP tutorial dasar Sekarang saya mau membahas tentang EHO dan BRIN Dan saya langsung membuat file baru lalu save as Dan disini saya simpan di folder yang sudah saya buat Anda silakan membuat di folder yang sudah Anda buat Untuk tutorial PHP dasar Dan disini saya menuliskan judulnya 22 dan EHO lalu BRIN Karena disini saya mau membahas EHO dan BRIN Pada dasarnya EHO dan BRIN itu sama Tapi dia mempunyai perbedaan sedikit Dan fungsinya dapat kita gunakan untuk menampilkan semua data Dari database mungkin menampilkan HTML Bisa juga untuk mengecek beberapa fungsi yang sudah kita buat di PHP Jadi sebelum kita melakukan semua penulisan script di PHP Kita bisa mengecek dengan fungsi ini Oke, saya langsung membuat kode PHP Dan harus diawali dan diakhiri dengan situ Dan saya membuat satu variable baru Dengan nama semacam itu Dan saya masukkan beberapa karakter di dalam variable saya Dan disini dengan EHO kita bisa menuliskan isi variable di halaman website kita Dan saya cukup mengetikan semacam itu EHO Dan saya simpan lalu saya pergi ke web browser Dan ketik localhost lalu saya buka file yang bersangkutan Dan disitu sudah dituliskan ABEM ASA Studio Dan bagaimana jika saya menggunakan array Seperti pembahasan yang terdahulu Saya sudah membahas tentang array Dan disini saya mau membuat satu variable Dan di variable ini saya memberikan banyak nama Dengan fungsi array Kita bisa memberikan banyak nama Banyak isi Hanya dengan satu variable Jika kita tidak menggunakan array Kita membutuhkan banyak variable Cara penulisannya seperti ini Array dan kurung tuka kurung tutup Lalu di dalamnya diberikan tanda kutip, koma, tanda kutip, koma, tanda kutip, koma Sebanyak isi, sebanyak nama yang Anda inginkan Dan disini saya menggunakan empat nama Ada Nurul, Gabby, dan Hanif Dan mungkin terakhir Rudy Oke, saya mempunyai empat nama di array Dan jika saya memakai eho Dan saya simpan untuk menampilkan array Saya memakai eho Maka jika saya ambil Maka tulisannya hanya berupa array Semacam itu Dia tidak bisa memanggil isinya Dan sama di print Dan sekarang saya memakai variable yang di atas Lalu di eho saya ganti dengan print Dan saya simpan Maka di variable pertama Saya mendapatkan nama sesuai dengan yang ada di variable Dan jika saya ganti dengan variable kedua Maka saya akan mendapatkan hal yang sama dengan eho Disini kita bisa menyimpulkan bahwa print dan eho sama Tapi jika print saya tambahkan dengan semacam ini Garis bawah R Oke disitu ada error Dan saya mau menambahkan kurung buka Di sebelum variable Dan kurung tutup di akhirnya Dan disini saya simpan Lalu saya reload lagi Saya akan mendapatkan isi yang berada di array Dengan fungsi print garis bawah R Disitu saya mendapatkan Nama 1, nama 0, nama 1, nama 2, dan nama 3 Seperti yang berada di array Oke sekian tutorial tentang eho dan print Dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya Salam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya